Di masa pandemi kali ini, kita sulit banget nih pengen pergi keluar ataupun ke SMA Negeri 6 sekalipun. Oleh karena itu, kali ini aku bakal nemenin kalian untuk jalan-jalan ke SMA Negeri 6 Kata Bandung secara singkat dan virtual. Kalau kalian penasaran, stay tuned. Yang pertama ada parkiran. Tempat ini adalah tempat kalian bakal menyimpan kendaraan kalian, entah itu motor ataupun kendaraan roda 2 yang lain yaitu sepeda. Tempat ini adalah tempat yang banyak menyimpan kenangan, entah itu dari orang yang ngejemput doinya ataupun kalian yang diantar ibu dan salam pergi. Setelah dari bagian depan SMA Negeri 6 Kata Bandung atau parkiran, kalian bakal disuruh ke tempat fingerprint melalui lobi. Tempat ini adalah tempat kalian bakal scan jari kalian untuk absensi dan juga kamu jangan berulang kali absensi karena itu gak perlu, cukup satu kali aja. Selanjutnya ada ruang TU. Ruangan ini banyak fungsinya, seperti salah satu contohnya, kalian bakal meminjam barang disini untuk keperluan kalian nanti di kelas. Kemudian, yang paling ikonik dari ruangan tata usaha ini adalah kalian biasanya bakal membayar yuran disini, yang penting uang kalian jangan ditilap ataupun dipakai buat hal lain. Setelah dari ruangan TU, kita bakal jalan-jalan ke lantai 2, yaitu kantin. SMA Negeri 6 Kota Bandung memiliki 2 kantin, yaitu kantin dermawan dan kantin utama. Kantin dermawan dimeruntukkan untuk kalian yang ingin bersedekah dan untuk kalian yang jika lupa mau makanan ataupun bekal uang. Oh iya, sebelumnya kita pengen minta maaf banget nih. Kenapa? Karena kantin utamanya gak kita sorot. Seperti kalian tahu, pandemi kali ini menyulitkan kita untuk bekerja ataupun mencari nafkah. Semoga pandemi kali ini cepat selesai. Setelah dari kantin, kita bakal pergi ke ruang BK. Ruang BK ini katanya sih banyak ditakuti oleh anak-anak SMA. Tapi nyatanya gak gitu. Ruang BK ini gak selalu tentang marah-marah. Tempat ini bisa di tempat kalian curhat, ataupun kalian mencari solusi tentang kehidupan di SMA, ataupun kehidupan masalah kalian di rumah. Dari ruang BK, kita bakal ke kelas kalian masing-masing. Kelas kalian ini diberi fasilitas seperti infokus, penyejuk keuangan, dan masih banyak lagi yang akan menukung kalian saat belajar. Kelas ini juga bakal di tempat kalian menaungi semuanya, entah itu bekerja, ataupun kegiatan-kegiatan kalian yang diperlukan di kelas. Dan yang paling pasti, tempat ini adalah tempat kalian bakal menyimpan kenangan paling banyak. Selain kelas kalian masing-masing, kalian juga diberi fasilitas laboratorium khususnya untuk anak IPA. Kelas ini terdiri dari kelas biologi, fisika, dan kimia. Kelas ini berfungsi untuk ketika kalian melakukan praktek atau observasi. Dan yang pasti, kalian boleh menggunakan alat-alat itu seperti liposkop, raca, ataupun tabung-tabung Elon Mayor sesuai dari izin guru. Selanjutnya, ruangan yang paling wajib dari setiap tempat di dunia, yaitu toilet. Tempat ini diperuntukkan untuk kalian yang suka mules dua kali saat pagi-paginya, dan nggak sempat ke WC saat mau pergi. Kalian nggak perlu khawatir, tempat ini ada di setiap lantai. Jadi, kalian nggak perlu bura langkah yang naik tangga hanya untuk WC. Tempat selanjutnya bukan ruangan, yaitu jalur evakuasi. Tempat ini digunakan ketika kita terjadi bencana seperti gempa. Kalian nggak perlu khawatir juga, karena tempat ini cukup aman. Yang penting, kalian harus tertip dan jangan panik. Selanjutnya ada ruangan yang terkesan nggak perlu, tapi sebenarnya perlu banget. Kenapa? Karena ini menyangkut privasi. Yang biasanya kalian ganti baju di toilet, ataupun ganti baju di kelas, kalian nggak perlu lagi, karena kita udah menyediakan ruang ganti. Dan yang pasti, ruang ganti ini bisa dikunci. Setelah dari ruang ganti, kita beranjak ke ruangan yang paling mahal, ruangan yang serba-serbi elektronik, yaitu laboratorium komputer. Ruangan ini diperuntukkan untuk kalian yang membutuhkan sesuatu berbasis komputer, seperti halnya gulangan yang berbasis komputer, atau DBK. Nah, tapi kalian juga bisa menggunakan ruangan ini ketika kalian berada di esko multimedia, ataupun memiliki izin dari guru multimedia. Selanjutnya ada ruang tamu, ruang ini diperuntukkan seperti namanya, yaitu untuk tamu yang datang ke SMA Negeri 6, Kota Bandung. Nah, tapi tempat ini juga bisa di tempat kalian ingin bertemu guru ketika ada urusan mendatang. Selanjutnya ada ruangan yang bikin kita deg-degan kalau kita pengen masuk, yaitu ruang guru. Sesuai namanya, ruangan ini diperuntukkan untuk guru, dan ketika kalian membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran, ataupun kebutuhan khusus ketika dipanggil guru, kalian bisa ke sini. Bukan tempat, bukan fasilitas. Ada hal yang paling aku favoritin dari SMA Negeri 6, Kota Bandung, yaitu hidroponik. Hidroponik ini berguna untuk menanam sayur pastinya, seperti kangkung, paksoy, bayam, ataupun sayur-sayurannya yang mini-mini. Selanjutnya tempat dan fasilitas keagamaan, yaitu masjid. Kalian diberi fasilitas seperti sajadah, mukernah, dan akuran. Kalian bebas mengenakan ini sesuai fungsinya. Dan untuk yang non-muslim, kalian juga tidak perlu khawatir karena kalian juga diberi fasilitas untuk keagamaan. SMA Negeri 6, Kota Bandung juga punya perpustakaan. Tepat ini digunakan untuk kalian ketika kalian ingin literasi. Ataupun pengembalian dan peminjaman buku ketika kalian akan naik kelas. Jangan turun kelas. Dan yang paling terakhir, kita ada ruangan-ruangan yang tidak sempat kita shoot nih. Seperti ruang fotokopi, ruang sentral, ruang capsack, dan ruang eskool juga ruang kesenian. Kenapa? Karena memang ada beberapa kendala yang membuat kita tidak bisa shoot. Jadi kalian tidak perlu khawatir nih kalau kalian ingin nge-print sesuatu, ataupun ingin menduplikat kertas, kalian bisa ke ruang fotokopi. Kemudian, untuk kalian suka seni seperti musik, kalian bisa ke ruang kesenian. Dan kalau kalian tidak tahu ruang sentral itu apa, ruang sentral itu adalah ruang nokasek untuk memberikan pengumuman kepada orang-orang, khususnya kalian. Oke, mungkin cukup perkenalan dari tour school kita yang singkat ini. Semoga kalian tergambar dan mungkin kita segera bertemu lain nanti. Berdoa aja dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!